Dan saya ucapkan terima kasih banyak dan salam sejahtera untuk masyarakat yang ada di poso Nah disini selenoidnya mulai bekerja, dia mulai pelan teman-teman Oke Semuanya yang ada disini, semuanya sudah bisa bekerja dengan baik Seperti teman-teman tadi lihat, disini tuh ada nozzle boot otomatis Karena apa nozzle boot otomatis ini supaya mengudahkan teman-teman dalam mengoperasikan mesinnya? Mungkin karena itu alasannya Kenapa manual cortex selalu menjual mesin dengan harga yang relatif lebih mahal Video ini dipersembahkan oleh manual cortex Takaran optimal, omset maksimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to manual cortex youtube channel And the one and only selalu dan pasti bersama saya Acha Priguard Oke guys, sebagai content creator ya memang harus seperti itu guys Agak dikit-dikit narsis lah Dan teman-teman, seperti biasa kali ini kita mau ngebahas atau nge-review salah satu buah mesin Yang memang sudah kita selesaikan dari 3 hari yang lalu Seperti teman-teman lihat, di belakang saya mesinnya sudah selesai Oke dan biasa Karena memang ritual kita itu seperti biasa sebelum mesinnya dikirimkan ke konsumennya Atau sebelum mesinnya masuk ke ekspedisi Biasanya kita melakukan dulu quality control Jadi seperti apa modelnya quality control? Ya paling seperti biasa lah Quality control itu dari mulai kita running dulu Terus kita nanti cek dari instalasi dan segala macemnya Supaya apa? Takutnya kan ada kebocoran atau apa segala macem Gitu guys Dan biasanya proses running ini sekitar 2 atau 3 jam Jadi 2-3 jam ini kita running dulu Supaya memastikan semua mesin bisa bekerja dengan baik ketika nanti sampai di konsumennya Tentunya seperti itu teman-teman So paling untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya Nanti kita akan lihat bagaimana caranya mesin ini di running Seperti itu guys Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe ini Karena apa? Karena teman-teman sudah membantu kami untuk mengembangkan channel ini Karena kami berharap dengan berkembangkan channel ini Channel ini bisa memberikan informasi edukasi kepada teman-teman yang mau membeli mesin foam ini Atau mau berjualan BBM menggunakan mesin foam ini So supaya apa? Supaya teman-teman tidak salah membeli produk Intinya seperti itu Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dari sekarang Like, comment, share juga Nyatakan juga tombol notifikasinya Gitu kan buat apa ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terakhir Dari kami tentunya Seperti itu Oh iya teman-teman Jadi mesin di belakang saya ini Dia di order dari daerah posok Oh my god Itu sangat jauh sekali Antara jarak Ciamis ke daerah posok Berapa jam Dan itu sangat jauh banget Jauh maupun dekat Bukan masalah intinya bagi kami Karena jauh dan dekat Tetap kalian berada di hati kami Intinya seperti itulah everybody So teman-teman bagaimana untuk mereview mesinnya kali ini Atau kita melakukan proses quality controlnya Dan sekarang saya akan langsung coba Enter langsung Ini supaya dia jalan dulu sirkulasinya Karena apa? Supaya si minyaknya itu memenuhi dulu instalasi yang ada di dalamnya Let's go Enter Yes, seperti itu ya teman-teman Dan beginilah cara kerjanya mesinnya Dan kita nanti akan memastikan Di belakang memang sudah ada kru yang sudah melihat Melihat apa ya? Melihat instalasi Dan kami sudah memastikan Sebelum pengambilan gambar ini dilakukan Kami sudah pastikan semuanya ada dalam keadaan normal Supaya apa? Supaya nggak malu-maluin Intinya itu ya guys So buat teman-teman Atau buat konsumennya Intinya khususnya buat konsumennya yang ada di daerah posok ini Saya ucapkan terima kasih banget Bapak Karena Bapak sudah memberikan kepercayaan kepada kami Untuk order dan menggunakan mesin dari kami Manual Fortek Meskipun Bapak jauh-jauh dari posok Tapi tidak mengurangi kepercayaan Bapak kepada kami Dan itu adalah sebuah achievement yang baik banget buat kami Dan sangat berharga buat kami Dan saya ucapkan terima kasih banyak Dan salam sejahtera untuk masyarakat yang ada di posok tentunya Oke teman-teman Dan seperti teman-teman lihat Di belakang saya ini sudah hampir 26 liter Jadi terus saja si minyaknya itu disirkulasi gitu ibaratnya Jadi sudah hampir 29 dan mendekati 30 liter Kita akan stop saja di 30 liter Oke seperti itu teman-teman Barusan sudah kita running Dan kami sudah menyimpulkan bahwa di dalam itu Instasinya sudah sangat penuh banget Dan terisi dengan minyak Dan sekarang kita mau langsung saja tes di takarannya Kalibrasinya Jadi untuk takaran per 1 liternya itu akurat Untuk tingginya kita langsung saja cek Supaya tidak berlama-lama Oke let's go Ini kita coba 1 liter dulu teman-teman 1 liter kita gak usah diantar Karena ketika kita cabut ini Dia langsung nyala Oke karena ini yang otomatik Boot nozzle Nah disini selenoidnya mulai bekerja Dia mulai pelan teman-teman Oke Barusan teman-teman lihat selenoidnya itu bisa bekerja semua Itu sudah Kakarannya dia akurat atau tidaknya Nanti teman-teman simpulkan Jadi teman-teman gini Berhubung karena ininya memang tidak rata Permukaannya Jadi posisinya itu yang disini dia kelihatan rata Yang sebelah sininya kelihatan tinggi Nah sekarang kita akan Cuma kalau misalkan ini Apa Permukaannya rata Karena tadi kita udah coba Permukaannya itu Apa ya Sebetulnya udah pas banget 1 liter gitu teman-teman Nah seperti itu teman-teman Jadi ini tuh memang karena hanya apa ya Karena permukaannya aja gak rata Sebetulnya tadi kita udah pastikan Semuanya bekerja dengan baik Dan memang akurat dari tadi Tolong bro Dibuang aja dibuang Atau gak diminum gak apa-apa Terserah Oke teman-teman Segitu teman-teman Jadi saya nih agak capek juga Sekarang kita duduk teman-teman Dan teman-teman Sudah menyaksikan Barusan takaran 1 liter Dan kalibrasi Intinya mesin ini Itu udah bekerja 100% sangat baik Dan semuanya Tidak ada kebocoran Tidak ada apapun lah Alhamdulillahnya Karena memang Kami selalu memastikan Sebelum mesin itu dikirimkan Kondisi mesin ada Dalam kondisi Bisa bekerja Atau kondisi yang sangat Excellent Terus apa lagi ya Karena memang tadi Kita udah cek semua Dan oh iya teman-teman Ini tuh mesin dengan Spesifikasi asimeter Kita akan lihat juga Dalamnya seperti apa Mesin ini Untuk memastikan saja Supaya apa Supaya teman-teman tahu Bagaimana spesifikasi mesin Satu nozzle Yang akan kita kirimkan Ke boso Dan sekarang kita akan coba Bagaimana printernya ini Bisa bekerja atau tidak Karena seperti teman-teman Lihat di belakang saya Memang ini sudah bekerja Dan kita udah coba Nah sekarang kita pastikan Untuk mencobanya teman-teman Sorry kameranya di belakang dong Guanya gak kelihatan Lu gimana Dan kita akan coba Ini teman-teman Ini di klik Satu terus menu Jadi begitu cara kerjanya Klik satu Terus menu Sekarang teman-teman lihat Nah seperti itu teman-teman Dan ini untuk Di daerah foso POMINI AEROS Namanya Oke teman-teman Dan itu dia Mesin POMINI Kita sudah Finish Jadi semuanya Alat yang ada disini Atau fitur Atau apa segala macam Yang terdapat Di mesin ini Sudah bisa bekerja Dengan baik Sekarang saya duduk dulu Karena memang ya Kalau udah mulai tua Kayak gini teman-teman Saya harus Refleksi Duduk Ini teman emergensinya Kita coba ya Itu Dia bisa bekerja Sekarang kita nyalain lagi Seperti itu teman-teman Semuanya yang ada disini Semuanya sudah bisa Bekerja dengan baik Seperti teman-teman tadi lihat Disini tuh ada Nozzle boot otomatis Karena apa Nozzle boot otomatis ini Supaya mengudahkan Teman-teman Dalam mengoperasikan mesinnya Jadi ketika teman-teman Pas waktu pengisian Untuk mengisi Satu liter atau dua liter Itu gak perlu Tekan enter lagi Di kipet teman-teman Jadi langsung saja Tekan Liter Terus angka Terus udah gitu Langsung angkat ini Nozzle Angkat tinggal tembak Langsung di Tanky Motor atau tanky mobil Jadi ya mudah lah Semuanya Mungkin karena itu Alasannya Kenapa manual Cortex Selalu menjual mesin Dengan harga yang relatif Lebih mahal Ya karena kami Memaksimalkan Semua produksi mesin Yang kami produksi Intinya seperti itu Dari mulai fitur Atau dari mulai sperfat Yang kami gunakan Juga kami gak mau Menggunakan yang abal-abal Karena apa Karena supaya mesinnya Itu bisa mempermudah Ketika Anda melakukan Transaksi Jual-beli Menjual BBM Menggunakan mesin foam ini Dari melua Portex Jadi dari tadi Saya ngecek Teman-teman Sudah subscribe Terima kasih telah menonton Ya kalau yang belum Subscribe dulu Kalau yang sudah Saya ucapkan Terima kasih telah Oke baiklah teman-teman semua Semua informasinya Sudah saya sampaikan Kepada teman-teman semua Dan mudah-mudahan Itu semua Bisa memberikan informasi Dan pengetahuan Yang terbaik Buat teman-teman semua At least Setiap hari 1% saja Mudah-mudahan Ada perkembangan Yang jauh lebih Signifikan Di diri saya Atau bagi teman-teman semua Tentunya Buat para konsumen Manual Portex So Give more impact For your business Dewa Eka Prayoga Saya Aisyah Ridwan Kami Manual Portex Takaran optimal Omset maksimal See you next video And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace out Sub indo by broth3rmax